Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya, Dr. Sufyan bin Fuad Beswedan, LCMA, Ketua Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, lulusan Fakultas Hadith Universitas Islam Madinah, ingin menjelaskan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin terkait dengan beredarnya sejumlah hadith-hadith yang tidak benar atau hadith-hadith yang tidak ada asal-usulnya bahkan yang menganjurkan agar kita memperbanyak wudhu dan orang yang banyak berwudhu itu akan terhindar dari wabah disandarkan kepada Imam At-Tabrani ini adalah hadith yang tidak benar karena para sahabat Rasulullah SAW yang mereka itu adalah generasi terbaik yang paling menjaga wudhunya banyak yang wafat karena wabah penyakit ta'un yang kedua hadith tentang anjuran untuk berlindung ke masjid saat terjadi wabah ini juga hadith yang batil yang tidak benar karena tidak ada penjelasan sedikitpun tentang derajatnya sama sekali dan bahkan dia dinisbatkan kepada kitab-kitab hadith yang tidak terkenal kecuali sebagai pemuat hadith-hadith yang lemah dan hadith-hadith yang nyeleneh Ad-Dailami, Ibnu Asakir Al-Ganil dan lain sebagainya Ibnu Adi ini adalah kitab-kitab yang sengaja memuat hadith-hadith yang lemah jadi apabila ada suatu hadith menisbatkan kepada kitab ini maka yang pertama kali menjadi indikator adalah justru indikator dia sebagai hadith yang lemah dan yang tidak kalah pentingnya para saudaraku kaum muslimin bahwa sebenarnya penyakit ini lebih dahsyat daripada yang diberitakan secara resmi karena jumlah mereka yang tidak terdeteksi sebagai pengidap virus corona covid-19 jauh lebih besar daripada mereka yang terdeteksi bahkan menurut salah seorang dokter ahli dokter varis ahli di asosiasi spesialis paru beliau mengatakan hanya 15% yang menampakkan gejala dari mereka yang mengidap virus corona ini artinya 85% dari penderita corona tidak menampakkan gejala apa-apa jadi boleh jadi seseorang menganggap dirinya itu sehat tapi sebenarnya dia sakit dan dia akan sangat beresiko untuk menularkan penyakit ini melalui baik kontak fisik atau droplet alias percikan air liurnya atau bahkan melalui nafasnya di udara karena ternyata menurut dokter varis virus ini bisa disebarkan secara airborne alias dengan tersebar di udara dan paling singkat setelah dia itu menempel di sebuah tempat dia bisa bertahan 9 jam bahkan di udara yang agak dingin dia bisa satu hari yang lebih dingin lagi dia bisa berhari-hari bahkan ada yang bisa satu bulan lamanya oleh karena itu sangat berbahaya sekali kalau kita masih mengadakan interaksi mengadakan berdekatan dengan orang-orang yang kita sendiri tidak tahu apakah dia terkena ataukah dia sehat dan apakah kita terkena ataukah kita sehat sehingga bisa saling memugorotkan kaum muslimin kemudian yang kedua mereka yang masih bingung bagaimana dengan sholat jumat bagaimana dengan sholat berjamaah lainnya lima waktu ketahuilah bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ruhsah memberikan keringanan dengan berbagai macam alasan yang syarih bagi seseorang untuk meninggalkan sholat berjamaah bahkan untuk meninggalkan sholat jumat tapi menggantinya dengan sholat duhur empat rokaat di rumah diantara alasan tersebut adalah hujan adanya hujan atau kondisi-kondisi yang menakutkan yang menyebabkan seseorang tidak merasa aman terhadap dirinya demikian juga penyakit demikian juga orang yang sedang mengonsumsi bawang atau habis merokok yang baunya itu mengganggu orang sekitarnya demikian juga adanya hawa dingin atau angin kencang dan lain sebagainya banyak sekali Dewan Fatwa telah menerbitkan fatwa khusus terkait ini silahkan dicari dan intinya ini hanya menegaskan kembali bahwa anjuran untuk tetap berada di rumah sebisa mungkin dan mengurangi interaksi semaksimal mungkin adalah suatu keharusan karena apa karena daya tampung rumah sakit kita di Indonesia sangat terbatas tenaga medis juga sangat terbatas jumlah orang Indonesia yang demikian besar lebih dari 200 juta jiwa yang sangat padat ini sangat rentan dengan penyebaran wabah yang yang na'udzubillah kalau sampai tidak terbendung bayangkan negara yang cukup luas seperti Saudi Arabia saja dengan penduduk yang sangat sedikit hanya sekitar 15 juta jiwa atau 20 juta jiwa tersebar di banyak kota itu saja sudah resmi menutup masjid-masjidnya tidak digunakan lagi untuk sholat 5 waktu maupun untuk jumatan kecuali hanya masjidil haram dan masjid nabawi dan para ulama besar di Saudi Arabia hai ah kibar ulama telah memfatwakan tentang disyariatkannya penutupan masjid-masjid apakah mereka tidak faham hadith tentunya faham apakah mereka tidak ingin kaum muslimin sholat tentunya mereka lebih ingin kaum muslimin sholat daripada siapapun yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan hadith-hadith yang tidak benar tadi mereka faham karena tapi bahayanya lebih besar maka mereka memfatwakan supaya sholat di rumah jadi yang ingin sholat zuhur sholat ashar sholat maghrib sholat isya sholat subuh sholat saja di rumah masing-masing ada pun sholat jumat dilakukan di rumah dengan menggantinya sebagai sholat zuhur sholat 4 rokaat saya sengaja menegaskan kembali karena masih banyak orang yang menanyakan tentang masalah ini mudah-mudahan bisa difahami dan jangan mengambil sembarangan fatwa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak memiliki kredibilitas tidak memiliki kapasitas ilmu dan tidak mengetahui duduk perkaranya karena dia akan bertanggung jawab menanggung dosa dua kali lipat dosa menyebarkan informasi yang tidak benar dosa berbicara tanpa dasar ilmu dan dosa menjerumuskan orang lain sehingga menjadi korban penyakit yang mematikan ini fatwa ini saya sampaikan di kota solo pada tanggal 19 Maret 2020 jam 19 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat siapa yang ingin menyebarkannya saya berikan izin untuk menyebarkannya dan bagi yang ingin penjelasan lebih lanjut dapat merujuk kepada fatwa yang telah diterbitkan oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat diakses di website resmi kami www.dewanfatwa.com Barakallahu Fik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati